Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat wabarakat ya Amin Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Berdoa akan dipimpin oleh Fadila Fadila dipersilakan Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Fadila Ya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengacung kalian terlebih dahulu ya Jika Ibu memanggil nama kalian, kalian bisa bilang hadir ya Yang pertama, Intan Yunira Hadir Ibu Hadir Ibu Padilah Monica Hadir Ibu Sama Marsha Jokita Hadir Ibu Ina Aulia Damayani Hadir Ibu Alhamdulillah, semuanya pada hadir Anak-anak Sebelum mulai pembelajaran Kita akan nanti terlebih dahulu ya Baik Ibu Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu, dua, tiga Indonesia Raya Aulia Damayani Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Baya Indonesia 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 Oke terima kasih anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa masalah ya oke anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa belum tahu Ibu hari ini kita akan belajar tentang perubahan hidup benda apakah PT Ibu terlihat sudah Ibu hari ini kita akan belajar tentang perubahan hidup benda yang pertama menyibrim mengkristal dan mengundun kelas lima semester 2 tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema tiga peristiwa mengisi kemerdekaan kita ingat kembali ya pelajaran yang kemarin tentang perubahan wujud benda perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair ada yang tahu disebut apa belum cair Ibu selanjutnya ada wujud cair berubah menjadi wujud gas disebut wawah ya Ibu apa ya Fadila banguap Ibu banguap Ibu banguap Ibu selanjutnya dari perubahan wujud benda padat ke benda gas disebut menyublim nah dan sebaliknya ada perubahan dari wujud gas menjadi padat seperti wujud kristal dari cair ke padat disebut mengembut dan dari gas ke cair disebut mengembut nah jadi perubahan wujud pada benda itu ada berapa anak-anak ada tujuh ya yang pertama ada mencair mengembut 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 nah ini perubahan wujud benda tersebut dapat kita istilahkan ke dalam namanya ya nah perubahan wujud benda tersebut dapat disebabkan oleh kalor nah perubahan wujud benda dikarenakan menerima atau menyerap kalor itu bisa kita sebut mencair menguap dan menyubim sedangkan perubahan wujud benda dikarenakan melepas atau kehilangan kalor itu bisa kita tebut membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghabur nah disini ada contoh perubahan wujud menyubrim Intan Yunira coba baca pengertian tentang menyubrim oke bu perubahan wujud menyubrim menyubrim adalah perubahan benda dari wujud padat menjadi gas kapur barus jika diletakkan di ruang terbuka lama kelamaan akan habis dry ICL es kering adalah karbon dioksida berwujud padat akan berubah wujud menjadi gas yaitu kabut sudah bu ya terima kasih nah ini ada contoh gambar kapur barus nah kapur barus ini menyerap kalor atau panas dari udara di sekitarnya dan dapat berubah wujud menjadi gas karena kapur barus ini diletakkan di ruang terbuka nah lama kelamaan kapur barus ini akan habis nah contoh yang kedua itu ada dry ice atau disebut es kering nah es kering ini adalah karbon dioksida berwujud padat akan berubah wujud menjadi gas yaitu kabut karena adanya karena kabut tersebut menyerap kalor atau panas dari udara di sekitarnya nah contoh selanjutnya ada perubahan wujud mengkristal selama boleh dibacakan pengertian mengkristal baik ibu mengkristal adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi padat mengkristal disebut pula dengan menghablut uap air yang merwujud gas saat melepas kalor mengalami pendinginan akan berubah wujud menjadi kristal saat oke terima kasih selama ya disini ada perubahan wujud mengkristal contohnya itu peristiwa terbentuknya salju nah salju tersebut berasal dari uap air yang berwujud gas saat melepas kalor atau mengalami pendinginan akan berubah wujud menjadi kristal salju nah berwujudnya itu padat oke selanjutnya ada perubahan wujud menyugrim dan mengkristal nah disini ada contoh percobaan perubahan wujud benda nah perubahan wujud benda menyugrim dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang paling berlawanan atau kecuali wang nah disini ada barus diletakkan dalam sebuah wadah dimana kapur barus tersebut akan kita panaskan dengan api yang menyala nah ini gambar api menyala menggunakan pemanas spirtus atau bisa diganti dengan pintu dari batu bara kemudian wadah kapur barus yang baris kapur barus tersebut kita tutup dengan wadah lainnya ini yang diatas disini yang diatas ini kita isi dengan es batu nah kapur barus tersebut mendapat kalor atau panas dari api yang menyala sehingga kapur barus tersebut menyugrim dan berubah wujud menjadi gas nah karena mendapat kalor kapur barus itu akan menyugrim nah kapur barus mengkristal dan berwujud padat kembali hal ini dikarenakan gas kapur barus melepas kalor sehingga kalor tersebut berpindah ke es batu diatasnya yang bersuhu lebih dingin nah ini contohnya ya anak-anak selanjutnya ada perubahan wujud menguap dan mengembur anak-anak ini gambar apa? teko 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 nya udah panas ya benar nah disini ada gambar teko nah perubahan wujud menguap dan mengembur merupakan perubahan wujud benda yang paling berlawanan sama kayak tadi nah contohnya kita memanaskan air nih ini kan ada gambar teko kita memanaskan air dengan api kemudian karena mendapatkan kalor atau panas dari api tersebut air akan menguap nah dan berubah wujud menjadi gas yaitu uap air nah karena mendapatkan kalor air akan menguap menjadi gas atau uap air uap air atau gas mengembun dan menjadi berwujud cair kembali karena melepas kalor nah kalau tersebut berpindah ke benda di sekitarnya yang lebih tingin contohnya sama kayak tadi pun ini gambar apa? ada yang tau? teh bu, teh gelas ya gelas yang berisi air panas atau teh panas nah nah selanjutnya ada perubahan wujud mengembun nah ini contoh gambarnya mengembun adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair nah contohnya ketika kita menemukan titik-titik air air pada permukaan tutup gelas yang berisi air panas titik-titik air tersebut berasal dari uap air panas di dalam gelas nah uap airnya ini air panas ini menguap keluar tutup gelas dimana uap air panas tersebut melepaskan kalor atau panas karena kalor berpindah ke udara yang di sekitarnya yang lebih tingin contoh yang kedua ini ada gelas yang berisi air dingin nah adanya titik-titik air pada permukaan luar gelas yang berisi air titik-titik air pada permukaan luar gelas tersebut berasal dari udara di sekitar gelas selanjutnya ada contoh yang ketiga ini ada yang tahu gambar apa nah ini gambar daun pada pagi hari embun pagi hari yang berasal dari udara yang kehilangan kalor akan membentuk embun pada daun contoh yang keempat itu ada gambar embun di kaca saat hujan embun pada kaca dalam mobil saat cuaca sedang hujan yang berasal dari udara dalam mobil akan mengakibatkan embun materi pembelajaran cukup sampai segini selanjutnya ada yang mau mengulas materi tadi yang kita bahas kesimpulan dari materi ini jadi perubahan wujud itu perubahan wujud benak ada enam dari padat ke cair itu namanya itu mencair lalu sebaliknya itu dari cair terpadat ada yang membeku dari cair tergas itu menguap dan dari gas ke cair itu mengembun lalu ada dari gas ke padat yaitu mengkristal dan padat ke gas itu menyublim seperti itu ibu mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan ya beri tepuk tangan untuk Vina terima kasih Vina nah setelah pembelajaran hari ini ibu akan memberi tugas kepada kalian melalui whatsapp food setelah itu kalian jawab tulis di buku tulis lalu kalian foto dan kirim ke whatsapp food ya dapat dipahami anak-anak pahami ibu sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa akan diturunkan oleh Intan Yumira para Intan silahkan ayo teman-teman sebelum kita pulang kita baca doa dulu berdoa dimulai berdoa selesai oke terima kasih anak-anak terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai disini kurang lebih jaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati